Sorotan lain saudara, calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyarankan agar Gibran Raka Uming Raka mundur dari jabatan wali kota Solo seperti desakan anggota DPRD Solo dari fraksi PDIP. Saran Ganjar ini juga berlaku untuk Mahfud MD, Prabowo, dan Caimin. Ganjar meminta pejabat publik yang ikut dalam kontestasi pil pres untuk mundur dari jabatannya. Saran mundur ini tak hanya menyasar ke Gibran, tetapi juga ke calon wakil presidennya Mahfud MD yang menjabat sebagai Menko Polukap. Dan capres nomor urut dua Prabowo Subianto yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan serta capres nomor urut satu Muhaymin Iskandar yang masih menuduki jabatan wakil ketua DPR. Menurut Ganjar, aturan yang mengizinkan pejabat publik tidak mundur saat berkontestasi pil pres bisa berpotensi penyalahgunaan Wemena. Tidak mundur, sudah terlanjur ketentuannya diatur tidak mundur. Maka yang terjadi seperti ini. Kalau baiknya memang mundur. Semuanya pejabat publik. Termasuk mungkin kalau bicara Mas Gibran, ya Pak Mahfud juga. Cak Imen juga. Pak Prabowo juga. Ini yang mereka yang ada di jabat. Kan cuma saya sama Mas Anis saja yang tidak sedang menjabat. Jadi kalau kemudian kebijakan yang diambil itu tidak mundur, maka risiko ini akan diambil. Hari ini terjadi risikonya. Potensi penyalahgunaan kewenangan, terus kemudian mungkin tidak akan fokus pada pekerjaannya. Dan wali kota Solo yang juga calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, menanggapi saran dari Ganjar Pranowo untuk mundur dari jabatannya sebagai wali kota Solo, karena ikut dalam pil pres. Permintaan dirinya untuk mundur dari jabatan agar fokus ke pil pres. Dengan singkat, Gibran mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan Ganjar. Ia juga meminta doa agar debat cowok pres pada esok minggu berjalan lancar. Sebelumnya, desakan Gibran untuk mundur dari wali kota Solo muncul dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Solo. Permintaan diduga muncul karena Gibran kerap cuti dari tugas sebagai wali kota untuk kampanye pil pres. Terima kasih. Terima kasih masukan. Doakan lancar ya.